Hai hari ini Selasa tanggal 20 Agustus tahun 2024 dan sekarang tepat jam 18 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah kembali pada sore hari ini saya mengajak teman-teman untuk melihat update terbaru di lokasi pembangunan Masjid Negara IKN dan juga nanti kita akan melihat progres di kantor otorita IKN dan tepat di bawah ini merupakan jalan bebas sambatan segmen 6C yang panjangnya kurang lebih lima kilometer jadi jalan bebas sambatan segmen 6C ini langsung terkoneksi dengan bundaran jalan sungguh kebangsaan sisi barat dan sisi timur sedangkan di sebelah kanan dari jalan bebas sambatan segmen 6C ini itu merupakan jalan provinsi atau jalan negara yang menghubungkan Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan ke arah depan itu tembus ke Balikpapan dan Semarinda ya teman-teman sedangkan ke arah belakang itu tembus ke Tanah Krogot dan Penajam Pasir Utara serta ke Kalimantan Selatan dan mulai Senin kemarin para pekerja sudah mulai beraktifitas seperti biasanya dan di depan ini merupakan bundaran jalan sungguh kebangsaan sisi barat terlihat di bundaran ini masih proses pengerjaan ya teman-teman dan bundarannya pun kita bisa lihat masih belum di asfal dan untuk jalan sungguh kebangsaan sisi barat saat ini sudah selesai untuk pengaspalannya ya teman-teman dan pembuatan garis marka juga marka jalan juga sudah selesai sekarang kita menuju ke bundaran jalan sungguh kebangsaan sisi timur dan jalan penghubung antara bundaran sisi barat dan sisi timur kita bisa lihat di bawah baru sebelah kanan yang telah di asfal dan di sebelah kiri itu merupakan Tugu titik 0 Nusantara ya teman-teman dan di depan itu adalah bundaran jalan sungguh kebangsaan sisi timur jadi untuk bundaran jalan sungguh kebangsaan sisi timur ini juga belum di asfal tetapi di bawah di bundaran jalan sungguh kebangsaan sisi timur maupun sisi barat telah dibuat garis-garis atau marka jalan untuk kereta tanpa rel ya teman-teman karena kereta tanpa rel di ikan ini dia membutuhkan rel virtual yaitu berupa garis putus-putus yang berada di di sisi jalan dari sungguh kebangsaan sisi timur maupun sisi barat dan di bawah kita bisa melihat ada kereta tanpa rel sedang terparkir di kiri kanan jalan sungguh kebangsaan sisi timur ini masih terdapat tanaman ekaliptus ya teman-teman jadi kita akan menyusuri jalan sungguh kebangsaan sisi timur ini tembus ke lokasi pembangunan masjid di negara ikan di jalan di bawah ini kita juga bisa lihat untuk pembuatan mutnya juga sudah selesai ya teman-teman untuk mut sudah ditimbun dengan tanah dan mut tersebut berfungsi untuk meletakkan kabel listrik kabel fiberoptik maupun jalur pemipaan di dalam sebuah terongan bawah tanah ya teman-teman dan tepat di depan itu merupakan lokasi pembangunan masjid negara ikan jadi lokasi pembangunan masjid negara ikan ini berada di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit milik PT Agro Indomas dan di depan ini merupakan HGU dari PT Agro Indomas ya teman-teman seluas mata memandang ke depan sana itu merupakan perkebunan kelapa sawit dan di depan sana juga nanti akan dibangun gereja klenteng pura wihara dan katedral ya teman-teman jadi untuk rumah ibadah akan dibangun secara berdekatan hanya saja area tersebut belum di land clearing dan area masjid negara ikan yang baru di kerjakan ya teman-teman dan seperti inilah progres pembangunan masjid negara ikan untuk pembuatan fondasi sepertinya sudah selesai ya teman-teman dan sekarang mulai konstruksi ke lantai 2 kali ini dengan Dan dari Masjid Negara IKN sekarang kita menuju ke lokasi pembangunan kantor otorita IKN. Pada sore hari menjelang malam hari ini terlihat suasana disini sudah berkabut ya teman-teman. Sekarang kita akan menuju ke lokasi pembangunan rumah sakit Herminah yang berada tepat di depan. Terima kasih telah menonton! Dan di depan inilah rumah sakit Herminah. Terlihat progresnya lumayan cepat dan letaknya berada tepat di pinggir Jalan Negara ya teman-teman. Terima kasih telah menonton! Dari rumah sakit Herminah sekarang kita menuju ke lokasi pembangunan kantor otorita IKN yang berada di depan sana. Dan di bawah ini, ini merupakan bundaran Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur ya teman-teman. Nah teman-teman sekarang kita sudah sampai di lokasi pembangunan kantor otorita IKN. Jadi seperti inilah progres pembangunan kantor otorita IKN. Perlihatkan progres konstruksinya sudah mencapai lantai 5 ya teman-teman. Dan mari kita doakan bersama semoga pembangunan di IKN ini berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu. Serta tidak lupa kita doakan untuk para pekerja IKN. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja ya teman-teman. Dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan sudah subscribe channel saya ini. Sampai jumpa pada video update berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.